selamat datang kembali di kopi-kopi ala ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala ala suka-suka suka-suka saya tentunya saya akan yes, sit down here please oke, thank you lagi liburan di pelabuhan ratu pantai Cikembang Cisolok dan kebetulan saya mengeksplore rasa kopinya lagi ada di pelabuhan ratu jadi sementara terhindar dari suara tukang roti dan yes nah sekarang pakai mic jadi mungkin suaranya agak lebih jelas oke, mau bikin apa ya saya akan bikin kopi V60 menggunakan kopi bajawa bajawa honey black honey saya akan membuatnya saya bikin dingin ya biar mantap saya akan bikin es kopi dingin lalu kita timbang ya saya nggak tahu nih kapasitas ini berapa ya coba saya cek ya kayaknya 200-300 ya 250 black honey kita timbang bersama yuk ice coffee black honey tepatnya ya kita timbang bersama 25 saya bikin di 25 gram ya bikin 0 oke 25 gram atau saya bikin di 25 gram gimana sih bahasanya ya 25 gram saya nggak suka saya nggak suka kopi cewek-cewek jadi biasa lah kopinya sekali lagi aroma enak jerang-jerang kan saya pakai V60 biasa pakai aeropress mulu tetap pakai eh pembanyakan 25 gram oi pas 25 gram pas ya oke ya lalu gilingannya saya setting di angka 5 setengah lalu lima setengah lima lima setengah lima setengah lima setengah lima setengah cari 5 lima setengah aromanya enak enak banget du udah loncat gilingannya kayak gini gilingan saya saya sengaja bikin agak kasar karena saya mau ada tekstur terus tekstur karakternya lebih keluar kalau saya bikin pekat pelanin dikit dong saya ya kalau saya bikin agak halusan jadinya pekat nanti karakter-karakter tipis-tipisnya hilang Oke kita ambil kertas V60 nya saya pakai yang non-bleaching coklat coklat ini non-bleaching lalu saya kasih air dulu bentar ya saya siapkan gelas kasih es batu hebat deh liburan di pantai tapi ada es batu saya bikin sendiri ya sepatunya taruh disini Hai naikin dikit Oke gini deh terkelihatannya kelihatan nggak segini kelihatan kurang tinggi ya settingin lagi deh Oke nah saya masuk majuin dikit kongkat nanti nggak usah lihat hasil saya gini aja biar nggak ribet nah jelas ya ribet ya bikin kopi lalu saya tuang sip tuang semuanya Oke kita jadi tadi 25 gram saya kasih es kita lihat sebenarnya kapasitas gelasnya berapa Mas harusnya sih 200 ya saya kasih 200 ml air kita kasih seduhan pertama dulu saya kasih eh 60 gram eh 60 ml air suhu di 90 derajat celcius 60 60 pertama nampak menarik ya saya diamkan dulu sebentar tunggu 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 Oke hari kita blooming jaset belum ini lalu saya kasih di sini lalu saya putar kan 200 200 terata pasnya 200 200 200 masih kurang oke saya hajar lagi jadi 250 ya sesuai dengan janji saya 250 pas Oke kita akan nanti kalau kurang dingin saya tambahin esnya Oke cukup karena kurang dingin jadi saya tambahin es batu ya es batu ini kena kasih banyak juga nggak apa-apa karena kita butuhnya butuhnya es biar-biar dingin memang bentar ya eh biar ada karakter dingin ya saya kasih one two jadi es bat S3 ya satu lagi yes good jadilah es kopi es kopi dingin oke es kopi dingin saya menggunakan bajawa black honey notesnya ini seperti yang udah saya bilang metodenya fisik stay gilingan di lima setengah timbangan di 20 gram air 250 suhu 90 derajat celcius kita cicipin cicipinnya sampai gini dong nah es kopi black honey enak suka saya karena ini cuacanya panas banget kan jadi pas banget kalau minum yang dingin-dingin enak enak sedikit sweet teksturnya aromanya mantep enak ini dibikin kayaknya ini nggak usah dikasih campuran apa-apa jadi dibikin single original terus sampai habis hai 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 dibikin gimana kalau saya bikin kolburu di rumah menggunakan hario filter botol bisa oke kita coba nanti ya enak atau saya bikin create dengan ah di bro dengan tonic water atau sparking water supaya lebih kaya rasanya bisa juga sementara karena ini di pelabuhan satu jadi keterbatasan alat jadi saya bikin apa adanya bikin apa adanya mewah ya di sini menggunakan kopi kapal api jadi saya ngami nggak pesen kopi makanya saya bikin bawa kopi sendiri itulah eh kerepotan saya kemana-mana selalu bikin bawa alat kopi karena setahu enggak semua tempat nginep menyediakan kopi berkualitas bahkan di Bali pun kopinya kadang kacerut nah oke recommended sangat layak dibeli layak dicoba sih layak dicoba si Black Honey tapi kalau Black Honey gayonya si 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 Brian Ross dia karakter honeynya lebih ke kenceng kalau Black Honey bajawa eh less kenceng ya tapi dia kenceng di karakter rasanya Hai Oke kalau misalnya ada rekomendasi kopi-kopi lainnya bisa mention di kolom komen nanti akan saya beli dan saya akan mencoba ekspor enaknya diapain apakah layak dibeli dengan harga segini atau enggak bisa juga nanti saya review di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya sekarang saya akan melanjutkan ngopi es di tempat yang panas seperti ini sambil menikmati ada pisang goreng ya ada ya Oke ada pisang goreng saya akan menikmatinya sambil menikmati pisang goreng bro enak banget bro bro cobain dong kopinya kopi raka nih gimana enak eh komen sini dong enak enak katanya dia Oke pelanggan setia saya bilang enak Oke black bajawah nih sampai ketemu di review saya di rumah dengan beberapa alat saya akan tes menggunakan Oh ini belum saya gimana kalau dibikin kopi susu ya nyaman enggak ya di lidah Oke gini-gini kan suka ada pertanyaan Bang kalau Arabica dibikin kopi susu gimana nah saya akan kasih tahu ya ini saya juga pernah coba nih black bajawah ini dibikin kopi susu kayak gimana nanti saya akan coba dan saya akan bilang apakah single origin ala-ala kayak black bajawah ini black honey yellow honey dan honey-honey yang di range terus medium medium rose itu layak untuk dibikin kopi susu kita akan coba nanti saya bikin di rumah kayak gimana kalau ternyata nggak enak ya akan saya bilang enak saya udah pernah bikin kopi susu Hai honey-nya honey-nya Papua yang dark rose tapi saya campur dengan apa ya saya campur dengan Starbucks rasanya enak kok ada rasa gosong dari Starbucks nya lalu ada karakter manis aroma wine dari si wine dan Papua nya itu bisa jadi kombinasi yang enak pertanyaannya kalau ini saya bikin kopi susu apakah layak atau enggak nanti saya akan explore di rumah karena ini saya mau istirahat dan siap-siap untuk go back to Jakarta jadi saya akan menikmati kopi terakhir di Pelabuhan Ratu pantai Cikembang Cisolok di ketapang resort Oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya di alam bebas sampai ketemu semangat ngopi semuanya cao jangan lupa ngopi yang berkualitas ya hindarilah kopi-kopi mengandung gula terlalu banyak karena itu kopinya nggak berkualitas saya nggak akan menyebut merek nanti di omelin sama yang punya brand jadi kita tahu lah ya jadi kita harus kembali ke kodrat alam yaitu menikmati kopi yang berkualitas walaupun kopi ala-ala suka-suka ciao